Kita ready ya Oke Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Puji Tuhan ya Kita ibadah yang ke Hari ini ibadah host Yang jam 2 Jadi kita akan sebentar Mendengarkan pengumuman dulu Saya akan Untuk kegiatan seminggu ke depan Kita akan ada komsel Jadi komsel setiap hari Senin Itu diadakan di Ala Indo Dengan Pastor Rini Hari Rabu dengan Pastor Doni Hari Kamis dengan Pastor Ray Hari Jumat ada 2 Di Hisdel dan di Kemsi Di Kemsi dengan Pastor Pani Di Hisdel dengan Pastor Pila Jadi kegiatan youth Juga komsel masih online ya Dan itu dengan Pastor Pila Jadi kegiatan kita Dalam rakas bulan ini Itu ada juga Kegiatan di Walonggong Minggu kedua Itu juga masih online Ya YouTube Terus juga ada Minggu ketiganya itu Ada kegiatan nursing home Saudara kasih dalam nama Tuhan Beberapa bulan ini kita sudah Ada kegiatan Prayer Prayer ya Berdoa Dan juga untuk bulan ini Ada Siapa yang mau bersaksi Bisa mengirimkan testimoninya Kesaksiannya Ke Ada yang Ke nomor Bapak Ya Jadi bisa juga Itu ada 2 ya Sepakat dengan janji Tuhan Atau sepakat juga dengan Buah-buah roh Yang sudah dikerjakan Di dalam kehidupan kita Mari kita Kita Ramaikan Atau kita Inikan Kegiatan-kegiatan itu Jadi kita Lihat bagaimana Testimoni itu Menguatkan Tuhan bekerja Di dalam setiap Pribadi Lepas pribadi Walaupun mungkin Bukan kita saja Mungkin keluarga kita Di Indonesia Atau Di mana Itu juga menguatkan Sehingga Jemaat semakin Bertumbuh Dan mengenalkan Tuhan Lebih lagi Di dalam kehidupannya Oke Mari kita akan Berdoa Bapak Subuh kau mengucap syukur Tuhan Atas segala anugerahmu Tuhan Atas segala kesehatan Atas segala Apapun hari-hari Yang kau berikan Di dalam setiap Hidup kami Ya Bapak Subuh kami mengucap syukur Biarlah sebentar Tuhan Kujian penyembahan kami Tuhan Boleh kami naikkan Menjadi hidup Yang harum Di hadapanmu Tuhan Sucikan Kuduskan kami Pribadi Lepas pribadi Para permusik Para penyanyi Para penari Tuhan Dan juga para jemaatmu Yang mendengarkan Tuhan Yang menyanyi Juga bersama Kami mendapatkan Kekuatan baru Yang daripadamu Tuhan Sehingga lewat Puji-pujian ini Juga Tuhan Roh kami Mereka akan Dikuatkan Dibangkitkan Tuhan Sehingga Tuhan Tidak sama lagi Ketika kami datang Tapi kami juga Mendapatkan Kekuatan baru Daripadamu Bapak Terpuji-puji Namamu Di dalam berkat Nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan memucap syukur Melirian Amin Kaulah Bapakku Yang baik Ialah Bapak kita Yang baik Yang selalu Menemadi Setia Dalam kehidupan kita Amin Bapakku Yang baik Tak pernah Bapakku Yang jalan Bagiku Kau Bapakku Yang setia Tak pernah Biarkan Ku Jalan Sendiri Masihmu Bapakku Bapakku Yang turun Yang pagi Selalu Baru Bagiku Janjimu Menopak Hidupku Ku Berdaya Padahanku Bapakku Baik Dari pertama Kita nyanyikan Sejati Kau 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 Bapakku Yang baik Tak pernah Dan Jangan Yang jalan Bagiku Kau Kau Jawabaku Kau Yang setia Ternyik Kau Bapakku Jalan Serti Kasihmu Kasihmu Ternyik Kau Namun yang berluru tiap pagi Telah lupa-lupa gitu Jadikmu menopak hidupmu Memperaihkan kasihmu pada aku Telah lupa yang terkasihmu Pada yang buktanku Tiap pagi selama lupa hidupmu Jadikmu menopak hidupmu Mempercaya kasihmu pada aku Tadikmu menopak hidupmu Tadikmu menopak hidupmu Tadikmu menopak hidupmu Telah lupa-lupa gitu Tadikmu menopak hidupmu Ku percaya pada aku Tadikmu menopak hidupmu Papa yang lain Papa yang lain Papa yang lain Mari kita supaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat malam, aku harus siap lagi Berjuburlah, berjuburlah kepada Tuhan Sebab dia baik, sebab dia baik Bawa saya, susahlah halnya Pasti setiapnya, pasti setiapnya Berjuburlah kepada Tuhan Sebab dia baik, sebab dia baik Bawa saya, susah halnya Pasti setiapnya, pasti setiapnya Selamat ku, benar Takkan ku, tuanku pada Amin Persyukur, diramakan kami Mati, Tuhan, orang-orang itu Bawa kamu, baru kemari Persyukur, bersyukurlah kepada Tuhan Sebab dia baik, sebab dia baik Bawa saya, susah halnya Pasti setiapnya, pasti setiapnya Berjuburlah kepada Tuhan Sebab dia baik, sebab dia baik Selamat ku, tuanku pada Tuhan Selamat ku, tuanku pada Tuhan Selamat ku, tuanku pada Tuhan Takkan ku, tuanku pada Tuhan Pasti setiapnya Selamat ku, tuanku pada Tuhan Amin Haleluya Semangat terus membuat Tuhan Biarlah ada hanya satu nama Dalam nama Yesus itu Hanya ada satu nama Dan dia adalah sahabat terbaik kita Amin Selamat ku, tuanku pada Tuhan 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 Terima kasih 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 Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Shalom Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Halo Terima kasih 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 Wow Terima kasih 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 saya masih punya sisa 6 bulan 6 bulan gimana caranya ya turunin 14 kilo itu tantangan gak apa-apa kesehatan saya ya mungkin saya ini sehat saudara, saya menurut saya saya sehat, jadi artinya yang Tuhan mau itu saya jadi lebih sehat tau ya kalau orang sakit kan artinya dia sakit ada recordnya, sakit apa sih tadi sakit, mulak sakit asam urat menurut saya saya makan apa aja masih gak apa-apa makan pink gak apa-apa makan kerupuk udang gak apa-apa makan sotobabat gak apa-apa makan ini gak apa-apa, jadi menurut saya saya sehat dan hasil tes darahnya terakhir kali, udah hampir setahun yang lalu itu sehat, oke cuma kolesterol ada di border jadi menurut saya saya sehat, cuman gimana caranya supaya bisa lebih sehat ya selama masih bisa dan kaki ini udah gak apa-apa nih kaki ini gak apa-apa jadi kan saya bilang waktu itu kalau kita sehat itu artinya gini kalau tubuh ini sanggup membuat dirinya jadi sehat sendiri berarti kita gak sakit ya awal-awal tahun itu waktu pas saya saya jelaskan tapi kalau perlu perlu apa treatment dari luar ya berarti kita sakit nah itu kategorinya sakitnya keras sakitnya ringan sakitnya apa itu ya mesti dijelaskan lagi cuman begini loh saudara yang saya mau tekankan disini adalah gini dari 4 hal itu kira-kira mana yang yang paling adikkan kita sudah iman mungkin ada disini kesehatan mungkin ada disini krisis keuangan saya gak punya pak karena udah oke pak keuangan kami udah ada disini pak apalagi sih satu lagi krisis keuangan krisis iman krisis kesehatan krisis satu lagi pak keluarga keluarga yang mungkin disini saya gak mau punya masalah dengan keluarga pak karena keluarga saya gak pernah beratam gak pernah ngomong udah gini ya nah sekarang saudara ada impact itu saudara saudara cek polanya tuh iman mungkin disini ya tadi iman di gua ya keluarga disini ya keuangan mungkin disini tadi kalau contohnya disini kesehatan mungkin ada disini atau saudara mungkin nge-gyam terus kesehatan begini saudara lihat polanya ya kalau misalnya kayak begitu berarti ada yang salah hidupku salah tau kenapa salah? kalau keuanganmu lebih besar daripada imanmu harusnya salah karena kita bilang begini tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu bener ya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya berarti itu kan ngomong soal fokus nih fokus kepada kerajaan Tuhan fokus kepada kebenarannya fokus kepada firmannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu nah yang lain-lain itu harusnya jadi tambahan dalam hidup kita kalau gak jadi tambahan berarti yang kita kejar itu jauh lebih cepat daripada apa yang kita kejar kepada Tuhan kita nah ini salah kan harusnya bener gak sih? make sense gak saudara? make sense gak sih? jadi hari ini kalau kita punya uang banyak tapi kalau kita gak punya iman banyak bisa jadi hidup kita bener-bener total misalah salah pengejaran salah fokus tuh fokus kita kepada uang hari ini kalau kita belajar banyak banget gitu tapi kita gak punya iman mungkin hari ini mungkin selama beberapa waktu lalu salah pengejar ya bener gak sih? kalau hari ini keluar kita mungkin oke-oke aja gitu tapi kita gak punya persekutuan di dalam Tuhan pribadi lepas pribadi mungkin pengejaran kita kepada Tuhan salah salah fokus makanya mesti bener-bener hati-hati sekali karena ketika kita punya iman iman itu akan akan membuat kita kita percaya bahwa Tuhan terima kasih Tuhan aku punya iman dan iman itu akan membuat Tuhan Yesus terserah mau nambahin apa dulu? keluarga dulu kah? mau nambahin keuangan dulu kah? mau nambahin kesehatan dulu kah? ya coret gak apa-apa karena semuanya itu tambahan sebenarnya saya kepingin ngomong ini khusus satu satu kebahagian cuman ya sudahlah tambahan-tambahan aja gak apa-apa yang penting jangan sampai iman kita lepas boleh secara sedikit ya cerita Fendi istrinya Fendi itu berkata kepada Benny Benny yang minta Fendi apa mau dateng sini gak? istrinya Fendi itu bilang ini boleh ke Australia yang penting apa melayani Tuhan lihat-lihat jadi istrinya pesannya begitu boleh ke Australia yang penting melayani Tuhan dan hari ini dia melayani Tuhan ya itu benar-benar harusnya gitu benar ya? nanti semua-semuanya itu akan ditambahkan jadi kalau kita dateng ke Australia dan kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan berarti fokus kita cara kita pergi ke Australia cara kita hidup di Australia ada yang salah? jadi kalau yang kita punya uang lebih banyak daripada iman kita berarti yang kita fokuskan salah dan satu hari nanti kita bisa kelabakan kenapa? karena uang tidak bisa menyelamatkan krisis dalam hidup kita dan itu yang benar-benar bahaya ya dan jadi well selama kita masih bisa belajar sama-sama ayo kita fokuskan hidup kita kepada Kristus dan biar Kristus lah yang menyelesaikan banyak krisis dalam kehidupan kita karena krisis akan ada dimana-mana krisis akan ada mungkin bisa terkepanjangan tapi biar selama kita masih punya Kristus kita akan aman karena Kristus yang akan menjaga hidupan kita amin saudara yuk saya minta saya undang koma musik boleh boleh maju ke depan saudara sekali lagi di mana iman kita kita masih punya iman gak? kita masih punya persekutuan dengan Tuhan gak? kalau masih punya saudara well good on you nanti biar Tuhan yang menambahkan ini dan itu dalam kehidupan kita tapi kalau kita masih kalau kita sudah tidak punya itu dan kita punyanya yang lain berarti kita tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya bagaimana semuanya itu bisa ditambahkan kepada kita amin saudara kalau kita punya uang-uang disini ada 300 dolar disini ada 300 dolar disini ada 300 dolar disini ada 300 dolar ada beberapa anak tangga lagi 300, 300, 300 dolar tabungan lu mungkin oke kau mungkin gak kalami krisis keuangan tapi kalau kita punya krisis keimanan kita sedang salah kita sedang salah cara hidup satu hal kenapa kita terus beribadah disini kita mau pastikan bahwa kita gak punya krisis keiman karena begitu orang punya krisis keiman telepon kalau ketika dibandingkan dengan di Indonesia kamu punya pelayanan kamu punya jam saat teduh kamu punya macam-macam persekutuan dengan Tuhan dan datang ke Australia kamu lihat orang naik mobil Tesla kamu lihat orang naik mobil ini kamu lihat orang naik mobil itu kamu lihat orang naik ini kamu lihat orang punya uang segini kamu lihat orang gajinya segini kamu lihat dan fokusmu jadi salah kamu jadi gak punya persekutuan dengan Tuhan kamu gak baca Alkitab lagi setiap hari kamu gak punya ini dan itu lagi well pengejaran kita cara hidup kita sedang salah nah mumpung belum terlalu jauh dimanapun level kita sekarang ini firman Tuhan mengajarkan kita hari ini fokus pada Kristus dan bukan kepada krisis harga telur boleh berapa aja saudara tapi kalau Tuhan selalu yang menjadi tujuan hidup kita kalau kita berkata jangan khawatir akan apa yang kamu makan akan apa yang kamu minum akan apa yang kamu patah bapakmu disuruh dia tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu benar gak saudara tapi cari ada dan dahulu kerajaan ala dan kebetaran maka semuanya itu akan diambahkan kepada mungkin hari ini gak apa-apa Tuhan belum menambahkan uang sih deposito dalam hidup kita gak apa-apa desolat yang penting Tuhan bertambah besar dalam hidup aku bukan kah yang harus bilang begitu biar Tuhan semakin besar aku semakin kecil biar Tuhan semakin ajaib dalam hidup aku gak apa-apa I'm fine hidup tanpa uang I'm fine hidup tanpa macem-macem I'm fine gak apa-apa yang penting aku punya Tuhan Tuhan semakin besar aku semakin kecil gak apa-apa itu cara hidup yang benar yang seperti yang kita mau amin saudara jadi restructure restructure empat hal itu dalam hidup kita Tuhan aku udah kebanyakan cari duit nih Tuhan uangku ada disitu Tuhan tapi imanku disini aku kebanyakan ngejim Tuhan aku gak punya jam saat keduh Tuhan aku kebanyakan hangat sama keluarga jalan-jalan liburan sama keluarga happy-happy sama keluarga semua happy keluarga happy banget tapi gak punya persekutuan dengan Tuhan caramu keluarga salah boleh gak saya bilang begitu kalau iman kita di bawah uang kita ada di atas kita gak bisa pegangan dengan uang kita kita beribadah terus-menerus kita batin supaya kita menyakinkan diri kita bahwa kita tidak punya krisis keiman karena begitu kita mempercayai Tuhan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita harusnya Tuhan yang jadi pembela kita Tuhan yang jadi penyelamat kita Tuhan yang jadi iman yang dalam hidup kita Tuhan bisa mengerjakan apapun dan menambahkan apapun dalam kehidupan kita amin saudara ya sama-sama kita bagian diri well awan ini saya dapetnya ayat yang itu segala tentara dapet kalau kamu main di F ya saya punya banyak hal saya punya banyak krisis mungkin salah satu itu juga krisis komunikasi dengan istri well gak apa-apa I'm just I'm just like 80% of seperti keluarga-keluarga yang lainnya keluarga-keluarga yang lainnya juga punya masalah masalah komunikasi benar gak sih saya gak perlu malu mengatakan ini karena 80% keluarga mengalami hal ini saya punya masalah keuangan yes hidup dari bulan ke bulan well gak apa-apa maybe 80% other family juga mengalami hal yang sama that's fine saya punya masalah kesehatan sedikit-sedikit gak apa-apa other person sebenarnya punya masalah yang sama tapi saya harus jagain satu hal dalam hidup saya saya jangan sampai mempertanyakan Tuhan ada apa gak mempertanyakan Tuhan bisa sembuhkan saya gak mempertanyakan Tuhan bisa buat saya jadi lebih better gak saya keuangan Tuhan bisa buat saya jadi orang yang bisa lebih baik kalau saya mau pertanyakan itu berarti saya punya krisis keimanan satu hari saya jagain dalam hidup saya jangan sampai saya punya krisis keimanan jangan sampai saya bolong saat itu saya jangan sampai saya gak basah Alkitab hari ini jangan sampai saya tidak dapat hikmat Tuhan hari ini jangan sampai saya saya turun langsungnya iman saya ketika saya datang dari Indonesia saya sudah jadi diun masuk kan sudah pengupayaan diri tapi kalau begitu 15 tahun kami ada disini dan itu makin lama makin turun berarti the way we live here in Australia itu totally wrong itu yang mesti kita ukur kan harus ya ketika telah krisis keimanan kita naik kita gak punya lagi krisis keimanan lihat nanti tidak Tuhan tambahkan uang tambahkan keluarga tambahkan harmonisan nanti ngomong sama istri gak apa mungkin mungkin I don't know yang penting jangan sampai kita punya krisis keimanan karena most likely banyak orang kalau tidak bertuhan pengejarannya bisa berlari ya jadi hati-hati sungguh-sungguh hati-hati segala perkara segala perkara dapat ku tangguh di dalam dia yang memberi ketua Tuhan Yesus Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tuhan Yesus penolong dan sahabat dia bakal lambu kita tetap percaya Tuhan setia Tuhan Yesus penolong dan sahabat 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 selamat menikmati 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 Apapun yang kau buat dan berhasil 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 Sekarang-katu bahasa Tuhan Mencari Kerajaannya Sesuai dengan apa yang kami dengar Hari ini Yang bahas hidup kami darang Kami percaya Semua kerjasau yang kami lalui dengan baik Tuhan Yesus Indonesia Kau yang menjadi penolong kami Kau biarlah kami dan 개�ará kami Puji namamu Tuhan sekarang Kau memberkati setiap umatmu Tuhan Memberkati Tuhan akan Kehidupan mereka Tuhan hari lepas hari Tuhan Biar ada Kristus yang selalu Memimpin akan kehidupan Tuhan Dan Tuhan bagi tempat ini Biarlah berkat, damai, sejahtera Daripada Allah, cinta kasih Daripada Tuhan Yesus Persekutuan yang bersama dengan roh kudus Boleh menyertai kehidupan Tuhan Anak-anak muda di tempat ini Sampai marah anak-anak Kristus Dan lagi kedua malanya untuk menjemput kita semua Dan kita boleh didapati sebagai harba Tuhan Yang berkenan dengan setia Yang bertanggung jawab di dalam Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kita semua yang percaya dan sudah menerolong Berkat dari Tuhan boleh sama-sama katakan Amin God bless Amin